Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, sekarang kita akan membahas tentang cara membuat rapot P5 Ini adalah belangkonya atau rapotnya, nanti kita akan bahas Ini maksudnya dari mana dan bagaimana Nanti kita bahas secara sekiranya saja Dan juga cara membuatkan aplikasi mailingnya ke dalam rapot P5 itu sendiri Di dalam satu tema itu ada beberapa dimensi yang harus diisi Sedangkan di dalam satu dimensi itu ada deskripsi Nah di bagian yang ini ada beberapa kolom Jadi satu deskripsi itu bisa memungkinkan kemungkinan 4 dari penilaian yang sudah dibuat Jadi apakah si anak itu belum berkembang, mulai berkembang Berkembang sesuai harapan ataupun sangat berkembang Nanti harus menggunakan aplikasi langsung checklist disini Karena yang akan dinilai yaitu ratusan atau mungkin bahkan jika sekolahnya banyak ribuan Maka kita persimpal dengan menggunakan aplikasi atau fitur mailing match Seperti itu ya, oke kita langsung saja Sedikit disini kita akan membahas teman-teman Dari mana langkah-langkah atau deskripsi yang tadi dibuat Ini ada 3 dan dimensi berkebinakan global Ada 3, gotong royong, ada 2, mandiri, ada 2, dan seterusnya Ini dari mana? Sejauh yang saya ketahui teman-teman Itu kita ambil dari panduan Namun, bila mana ada kesalahan atau kekeliruan Mohon teman-teman boleh disampaikan di deskripsi Karena ini nanti kita disini fokus untuk membuat aplikasinya Ada pun formatnya, silakan oleh teman-teman bisa disesuaikan Sesuai panduan saja Dalam hal ini admin atau pembuat video ini Mencoba untuk membuat aplikasi dan mencoba untuk memahami Dari apa yang sudah dibuat di panduan Namun demikian, tidak menutup kemungkinan formatnya atau tampilannya berbeda dengan setiap sekolah Atau sekolah masing-masing Silakan disesuaikan saja Disini kita fokus dalam membuatkan aplikasi checklistnya seperti itu Bila mana teman-teman bertanya dari mana untuk deskripsinya Nah, kita ini membuatnya teman-teman dari panduan Jadi, di dalam proyek PL5 itu ada langkah-langkah Nah, ini kebetulan kebekerjaan yang kita buat Langkah-langkahnya seperti ini teman-teman Yang pertama, langkah pertama ada kenali diri Ada bekali diri, ada eksplorasi, dan selanjutnya Nah, di dalam kenali diri itu ada dimensi yang diisi Yaitu adalah mandiri, bandalar kritis, dan juga kreatif teman-teman Ini seperti ini Nah, ini ada deskripsinya di dalam panduan dari Kemendikbud Teman-teman tinggal dicari saja Deskripsi panduan dari Kemendikbud itu sendiri teman-teman Nah, mandiri itu ada berapa banyak Nah, kebetulan disini yang kita contohkan Yang saya buat, mandiri itu ada dua teman-teman Untuk deskripsinya Alhasil ini menjadi dua baris yang harus diisi dengan empat kemungkinan Berarti ada delapan kemungkinan untuk dimensi baris Seperti itu Jadi, teman-teman tinggal cari untuk deskripsinya yang ada di Kemendikbud Jadi, cari saja cara mengisi deskripsi dari rapat P5 Untuk tema-tema selanjutnya juga demikian Oke, selanjutnya tinggal kita mailingkan teman-teman Ijin disini kalau dibuatkan tutor mulai dari awal sampai akhir Sepertinya satu jam pun tidak akan cukup Nah, ini saya akan sharing teman-teman untuk file aplikasi di dalam bentuk Excel-nya Nah, disini kita buka dulu file Excel-nya teman-teman Ini sudah saya siapkan Jadi, di dalam satu file Excel itu ada tiga sheet Ada sheet untuk data sekolahnya disini Kebetulan kita kurikulumnya untuk data konsentrasi kealiannya adalah desain komunikasi visual Ini nama sekolahnya Silahkan diisi Ini alamatnya Ini konsentrasi kealiannya Dan ini para koordinatornya Ini koordinator untuk kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan Seperti itu Ini temanya Ini sub-temanya Tahun pelajaran fase E Dan juga koordinatornya silahkan ditulis saja Nah, kebetulan wali kelasnya disini saya contohkan saya sendiri Lanjut, untuk eksposnya apa nanti teman-teman tinggal disampaikan saja Apakah berbentuk presentasi atau kegiatan kebekerjaan atau mensimulasikan pekerjaan Silahkan bisa oleh teman-teman disesuaikan Nah, ini data siswanya Data siswanya saya alokasikan 40 data saja Kalau mau ditambah silahkan nanti tinggal ditambah saja Ini nama-namanya saya sensor ya teman-teman menggunakan XXXX Nah, ini untuk nisnya contoh saja Dan lanjut setelah itu kita masuk ke dalam input nilai teman-teman Nah, input nilai ini merupakan link dari pengaturan yang tadi ya Bila kita lihat B27 kita lihat disini Namanya B27 teman-teman Berarti ini adalah D27 teman-teman Ada mauludin Kita lihat Nah, ini D27 harusnya ya Oke, seperti itu Tinggal di drag saja oleh teman-teman ke bawah Oke, seperti ini Nah, jadi kita tidak usah meng-input nilai kembali Yang ini berarti D Oh, yaudah Ini kalau ini pakai konstan teman-teman D11 Cara mengisinya Jadi deskripsi yang kita buat tadi Ini ada di bagian input nilai Jadi teman-teman tinggal dipilih saja Disini sudah kita sediakan drop down-nya Seperti itu Apakah C, apakah A Ini satu barisnya untuk satu siswa teman-teman Nah, seperti itu Kita kasih saja D Misalkan kita kasih saja B Seperti itu Atau kita coba disorot saja Kita contohkan dua siswa ya teman-teman Untuk mailingnya Itu ada di bagian seed mailing Nah, kalau ini Sudah sama ya Ini mengambilnya dari Input nilai B Nah, ini namanya Kalau ini nilai jadi input nilai C4 Berarti dari sini teman-teman Ini B4 C4 Ini untuk pengaturan D9 untuk jurusan Ini dari input nilai Berarti yang di bagian sebelah kanan Yang ini ya Yang kolom Nah, untuk nilainya Itu akan otomatis teman-teman Jadi ini Yang satu itu adalah Deskripsi ke satu Ini nilainya adalah SB Itu sangat berkembang Adalah A teman-teman Berarti yang ini ya Nah, ini A B C Kita cek disini A ini sangat berkembang B Bisa berkembang sesuai harapan Lanjut Yang C adalah mulai berkembang Seperti itu Berarti sudah betul ya Ini untuk linknya Dan tinggal kita save dulu Lalu kita close Lanjut teman-teman Di bagian Contoh P5 nya Disini Yang kebekerjaannya Ini tinggal kita mailingkan Yang tadi sudah di close Nah, yang kita mailingkan aja Nama sekolah Tentu ini tinggal Diisi aja ya Teman-teman Misalkan SMK Indonesia Disini SMK Indonesia Oke Lalu program keahlian Desain komunikasi Visual Nah Kalau sudah disini Tinggal kita masuk ke dalam Kelas dan NIS Nah, kita masukkan mailing aja Kita pilih di bagian Receive Lalu pilih use Kita pilih disini File yang tadi ya Yaitu Excel Contoh P5 Tutor Kita pilih yang Mailing Teman-teman Nah, seperti itu Ini Tinggal kita Buat aja Disini yaitu Pilih di bagian File teman-teman Ada nama Nah, ini nama Kita coba dilihat dulu Baris ke 3 Nah, ini sudah ada ya Ada mauludin Terus ada NIS juga Kita pilih disini NIS nya berarti Oh, ini Kelas dulu Coba kita pilih Kelas dulu Kelas Oke, sudah Lalu ada NIS NIS Lalu ada PASE PASE disini ada Tidak Nah, ini tidak ada Kalau PASE ditulis aja PASE E Karena semua sekelas itu sama Lalu ada Tahun Pelajaran Sepertinya juga tidak ada Nah, ini ditulis aja Teman-teman Tahun Pelajaran 2023 Garing 2024 Nah, seperti itu Oke, ini ya Lanjut Di bagian bawah Disini tinggal diisi aja Teman-teman Ini untuk deskripsi yang pertama Kita kasih M1 Misalkan Ini belum berkembang Tidak ada Lalu kita kasih M2 Lalu kita kasih M3 Nah, seperti yang ini ada Teman-teman Kita kasih M4 Nah, betul Ini ada Ini adalah nilainya adalah A Teman-teman Kalau mau tahu rumusnya Ini disini Tinggal dibuatkan aja Cara Kita Melihat Atau melanjutkannya Teman-teman Itu dengan cara seperti ini Ini di copy aja Semuanya Copy aja Lalu kita pastikan Yang ini Klik kanan Lalu ada toggle Teman-teman Melanjutkan Berarti ya Ada 5 Terus lagi Ada 6 Oke Ganti aja Terus lagi ada 7 Ya, seperti itu Terus lagi ada 8 Nah, ini 8 Ini berarti ya Kalau sudah Kita preview Nah, ini sudah Tadi kan A, B Lanjutkan sampai bawah Hingga ini Kolomnya terisi Semua